ini guys setelah dipakai manggang teman-teman kembali lagi di channel aku review sekarang mau review lagi teman-teman ini di depan teman-teman semua ada kompor panggang sosis dari omiko kurang lebih gambarnya di dalam begini nih teman-teman ini saya beli dari marketplace sopi keharganya kurang lebih 570 ribuan jadi kali ini saya akan unboxing dulu nanti akan saya sertakan juga video pemakaiannya jadi ini saya beli kurang lebih 570an belum ongkos kirim ya dan rencana mau saya pakai buat jualan nambah-nambah usaha jadi jualan bakaran gitu seperti sosis dan lain-lain ya mudah lancar lah oke teman-teman sebelum saya buka ini kompor ini silahkan di like dulu dan di subscribe ya karena gratis dan juga untuk mendukung channel ini oke kita langsung aja buka bismillah jadi ini lumayan besar sih jadi bisa buat beberapa tusuk misalnya kita manggung sate itu bisa beberapa tusuk lah karena gak terlalu lumayan besar lah tapi kayaknya ada yang lebih besar lagi seperti ini lihat ya latarnya seadanya aja karena barangnya lumayan gede jadi gak cukup pakai meja kecil oke jadi jelas ya mereknya Omiko model LR Q3B warnanya kayaknya warna kuning tapi kita lihat aja sebenarnya banyak brand yang mungkin lebih besar dari Omiko ini ya tapi ya saya baru nyoba alat ini jadi saya cari yang harga-harga lumayan murah buat saya jadi kalau teman-teman mau beli yang lebih merek yang lebih terkenal ya silahkan it's up to you ya oke kita buka lagi atau ini ini buatan mana ya kalau ada yang tahu silahkan komen aja kenapa oke saya keluarkan saya singkirkan dulu saya kasih lihat isinya cuma dikasih satu stereo phone jadi kalau dikirim ya siap-siap aja susah karena rawan banget bodinya tipis tapi gak ada jelas ya kelihatan jadi ini lebarnya kurang lebih 40 sampai 45 cm ini selain dapat unit kita dapat kartu garansi dari PT Wenjaya Electronic International Jakarta oh jadi aman lah ya ada garansinya berarti ada after salesnya, pelayanannya lumayan deh karena gak ada dan ini bagian-bagian kompornya bentuk gambarnya jadi oh ini ada jenisnya saya cuma gak ada centangnya disini oke teman-teman jadi ini kompornya dengan kompor pakai gas ya dan dia lubang gasnya ada disini ini dia dan ini saya beli yang tiga panggangan satu satu dua tiga ini jadi ada tiga penop oke teman-teman jadi itu ya ini unitnya ini ada tempat panggangnya saya beli yang tiga tunku dan ini ada baranya di dalam paketnya juga sudah ada kaca pelindungnya teman-teman ini untuk meng-cover baranya seperti ini supaya minyak atau air dari panggangan kita ini gak langsung menetes ke dalam baranya jadi kalau kita tidak cover dengan kaca ini yang langsung netes kebara-baranya bisa rusak teman-teman jadi memang sudah disediakan kacanya dan ini memang tahan panas kacanya jadi gak usah khawatir dan selain itu di bawah juga disediakan apa ya wadah untuk menadah sisa-sisa dari minyak atau air yang menetes jadi langsung jatuh ke bawah sini cuman ini mari kita buka aja coba tarimu ke dulu ini tray buat menadah sisa-sisa minyak dan air yang menetes dari atas jadi gak ngotori meja bahannya besi selain itu di samping juga ada telan ya buat minggikan panggangan jadi sesuai kebutuhan teman-teman semua kita bisa atur tinggi panggangannya seberapa tinggal kita kencangkan seperti ini dan disebelasannya juga ada pengancangnya juga jadi bisa rata bahannya ini stainless ini besi dan ini kelihatan ya kedengaran juga dari suaranya ini bahannya tidak begitu tebal kayak seng-seng aja tapi ya sesuai dengan harga kalau mau cari yang lebih tebal ya harga lebih mahal mungkin merek juga lebih tapi ini saya rasa sudah cukup untuk kita usaha UMKM yang tidak butuh budget besar tapi untung juga lumayan ini ada logo hati-hati terhadap panas berarti ini cukup kena panas tapi nanti kita lihat bagaimana kondisinya ketika kita pakai di saat kita nanti uji coba oke oke guys jadi setelah dipasang disini ya selang regulator sama disini pertama kita buka ini harus kita pasang perlindung kacanya nih supaya menghindari tetesan dari atas biar baranya gak rusak baranya gak rusak tapi ada aja dijual ini murah di marketplace bara kompor panggang ini jadi minyaknya itu netes ke kaca abis itu ke bawah bawah sini oke warna lebih begitu dan kita tutup ini bisa di setel ya dari samping ini untuk tinggi rendah panggang nya baru jangan lupa di bawah ini untuk penadah penadah minyaknya jangan lupa di kasih air gak usah banyak banyak yang penting ada air nya sebenarnya ini anti lengket sih tapi tetap bagusnya dikasih air aja biar gak lengket oke oke itu nyala test drive guys kita setting agak tinggi dia masih sebentar ini guys setelah dipakai manggang manggang wow